Tadi disampaikan kan, pemudik ini harus memperhatikan kondisi fisiknya dulu nih, gitu kan. Tapi sebelumnya kita coba pantau-pantau lagi boleh? Pantau kemana? Nah itu dia, kita pantau ke beberapa titik-titik kepadatan kendaraan biasanya yang terjadi di sana, gitu kan. Tapi saya perkenalkan terlebih dahulu nih, di samping saya ada Dr. Firlin Nanda selaku spesialis penyakit dalam. Halo dok, selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bicara pengakit dalam nih, menarik nih. Saya mau konsultasi pribadi aja lah. Banyak ya, banyak ya? Komorbit-komorbitnya. Gak usah gila-gila-gila-gila, ayak! Apalagi nanti ketemu nih ya, kawan besok ya, ada. Coba di-list. Rendang, opor, sambal goreng hati. Apa lagi ya? Gule ayam. Gule ayam. Kalau di kampung saya ada ciri khas. Apa tuh? Lemang tapai. Lemang tapai. Serikaya. Padang pasti nih. Padang. Oh, sama dong lo. Belum lagi kolak. Nah, ini dia nih. Dengan orang-orang yang banyak komorbit setelah melakukan perjalanan yang jauh. Jangan komorbit. Kayaknya gimana banget gitu ya. Nanti kita antisipasi. Tenang, ada dokter Firly akan mencerahkan kita semua. Kasih tips-tips ya. Biar. Apa tadi kalau kata dokter bilang? Jangan sampai lebaran pada saat lebaran. Nah, itu dia. Jangan sampai lebaran pada saat berlebaran. Jangan sampai. Tapi tipsnya nanti. Karena kita akan ajak Anda dulu untuk memantau ke beberapa titik lokasi pepirsa. Seperti misalnya di tol Cipali, KM72. Dan juga kami hadirkan terlebih dahulu di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ada Siti Marufa ya? Ada Siti Marufa di sana. Kita coba akan selamat dulu. Siti, bagaimana kondisi pagi hari di sana? Apakah memang kondisi sudah mulai landai hari ini? Seperti di daerah lainnya? Iya, sama seperti di daerah lainnya. Kondisi di Pelabuhan Ciwandan maksudnya saat ini juga sudah mulai sepi atau juga sudah mulai landai. Hanya ada beberapa ataupun juga mungkin ada sekitar 50 kendaraan yang saat ini tengah menunggu untuk memasuki kapal. Dan memang dari pagi dari sekitar jam 6 sampai saat ini diperkirakan sudah seribu kendaraan yang memasuki kapal yang ada di Pelabuhan Ciwandan ini. Begitu pun juga di Pelabuhan Merak. Bahkan kalau di sini masih ada terlihat kendaraan, di Pelabuhan Merak saya mendapatkan informasi bahwa di sana sangat lengang. Jadi kapal-kapal yang kemarin, maksudnya jika kemarin pemudik menunggu kapal saat ini adalah kapal yang menunggu penumpang atau juga pemudik untuk diperangkatkan dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Dan jika memang di sini sudah terlihat landai atau juga sudah tidak ada lagi para pemudik atau hanya ada sekitar beberapa saja, nantinya pemudik yang akan melalui Pelabuhan Ciwandan ini akan kembali diarikan ke Pelabuhan Merak. Demikian. Baik, terima kasih Siti Marufa laporan langsung Anda dari Pelabuhan Ciwandan di Banten ya.